Intro Ustadz Haikal Hasan mengucapkan terima kasih kepada Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaja Purnama, BTP alias Ahok Pernyataan bernada sarkasma dilontarkan Haikal terkait pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah dahulu dan kadron yang disampaikan baru-baru ini Ia menilai pernyataan Ahok mampu meningkatkan rasa persatuan umat Islam Kita semua harus terima kasih kepada Pak Ahok khususnya statement beliau tentang Al-Maidah dulu dan tentang kadron baru-baruin Sabtu, tanggal 19 September 2020, kontan saja, cuitan Baba Haikal di Sember Netizen Kata akun Ed Wahidmus, menggunakan kata kita tapi masih menyakiti sesama Menggunakan kata kita padahal hanya beberapa orang saja Jangan pakai kata kita tapi tak sampai pada maknanya Jangan pakai kata kita tapi ujung-ujungnya ujar-ujar kebencian, ujarnya Sebelum itu, Ahok membongkar kebobrokan sistem di badan usaha milik negara, BUMN, khususnya Pertamina Persoalan ini ramai menjadi perbincangan di media sosial Tak hanya itu, Ahok menyebut jika dia menjadi direktur utama Pertamina, ada masyarakat yang tak senang dan rusuh Dia mengistilahkan mereka itu sebagai kadron, sering diasumsikan singkatan kadal gurun Persoalannya kalau saya jadi dirut ribut, kadron-kadron mau demo, mau bikin geduh lagi republik ini Kata Ahok dikutip dari YouTube Point pada Rabu, tanggal 16 September 2020 Selain itu, Ahok mengusulkan kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Presiden Jokowi Dodo Jokowi turun, kemudian membentuk Indonesia Corporation atau seperti Temasek Konsep ini yakni penggabungan holding BUMN yang akan menjadi superholding Persoalannya, Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN Kita tidak ada orang, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini Ahok pun menyadari dengan masuknya dia ke jajaran Komisaris Pertamina membuat suasana keharmonisan terganggu Padahal, selama ini kondisi Pertamina sudah aman dan nyaman Selanjutnya, Ahok menyoroti para pejabat direksi dan komisaris ada yang melobi menteri untuk mempertahankan jabatannya sehingga membuat Ahok marah-marah Ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya Saya sempat marah juga Jadi direksi-direksi semua mainnya lobi kementeri karena yang menentukan menteri Komisaris pun rata-rata titipan Ucapnya .wartaekonomi.co.id Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!